Halo sahabat spil novel Dong Hua, kita akan membahas cerita Dong Hua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Chi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Su yang melayang di udara dengan satu telapak tangan, dan kekuatan spiritual yang agung dan tak berujung bergegas dari segala arah dengan cepat, membentuk penghalang kekuatan spiritual besar, yang dengan sempurna menahan goyangan cahaya Buddha. Ledakan. Suara keras itu langsung mengguncang seluruh kuil dengan raungan, selusin biksu mundur pada saat yang sama, melindungi tubuh mereka dengan cahaya keemasan, dan kekuatan ini berangsur-angsur hilang. Tanpa diduga kamu, seorang pria di alam pemurnian ki juga bisa memainkan kekuatan yang luar biasa. Su yang mencibir, bagaimana alam pemurnian ki? Apakah alam pemurnian ki menggali kuburan leluhur keluarga Anda? Biksu berjubah merasa bahwa dia sedang diejek untuk sementara waktu, dan saat dia terbang ke udara, dia menunjukkan kekuatan untuk membersihkan dunia lagi, dan gelombang emas yang menakutkan berdesir ke sekitarnya, dan tempat dia lewat. Benar-benar diselimuti oleh cahaya Buddha keemasan murni ini. Serahkan padaku di sini, kalian menemukan cara untuk bergegas keluar dari pengepungan, memasuki biara, dan menemukan paru elang. Su yang mengeluarkan perintah, dan ketiga sosok cantik itu menanggapi pada saat yang sama, dan bergegas menuju lusinan biksu di alam ilahi primordial di bawah. Di antara tiga Dewi, Lingyao sekarang adalah yang terkuat dan telah mencapai kesempurnaan agung di alam Dewa Yuan. Meskipun Bai Lian Sui memiliki batas atas yang tinggi, ia belum pulih ke kondisi puncaknya, hanya puncak dari alam roh primordial. Ling Qingsu adalah yang terlemah di antara ketiganya. Dia baru saja masuk ke alam Yuan Shen, dan secara teoritis sama dengan kekuatan tempur rata-rata dari selusin biksu ini. Namun, seperti biografi pribadi Su yang, dia memiliki banyak senjata ajaib di tubuhnya, dan kemampuan tempurnya yang sebenarnya harus ditingkatkan setidaknya dua tingkat untuk melawan musuh di puncak alam Yuan Shen. Ketiga Dewi itu menembak pada saat yang sama, dan fluktuasi ki pedang yang kuat pecah untuk pertama kalinya, merobek dari tiga arah ke sejumlah besar biksu. Masuki lingkaran ajaib sumpah intan kami, kamu tidak ingin keluar. Lebih dari selusin biksu menyiapkan lingkaran sihir, sayangnya, mereka tidak menunggu tindakan mereka terbentuk. Kekuatan lingkaran sihir dimanfaatkan sepenuhnya. Bai Lian Sui cepat bergerak. Yang pertama bergerak sepertinya memiliki wawasan tentang satu-satunya dalam formasi ini tanpa usaha apapun. Menyerang posisi kiri atas, itulah kunci rahasia formasi ini. Lin Yao, kekuatan tempur pertama di atas, segera memberikan umpan balik, kekuatan pedang yang kuat dan tak terkalahkan turun, dan langsung menghancurkan konvergensi kekuatan spiritual lingkaran sihir King Kong, dan menghancurkan kekuatan spiritual lusinan orang ini. Fusi Sempurna Hancurkan Mereka Satu Persatu Setelah lingkaran sihir hancur, masalah yang tersisa juga akan terpecahkan, hanya memperjuangkan kekuatan pribadi mereka, para bikhu ini secara alami bukanlah lawan dari ketiga dewi, dan mereka akan segera dikalahkan oleh mereka. Namun, masalah tersebut belum ditemukan, karena kagum dengan garis keturunan kuil Linghan, ketiga dewi itu tidak membunuh mereka secara manual, tetapi menendang pintu kuil untuk pertama kalinya. Aku bergegas masuk dan melihat bahwa paruh elang itu benar-benar tersegel oleh tulisan 4D, dan bahkan paruh elang ikonik Nima pun terhalang dengan rapat, terlihat sangat memalukan dan memalukan. Kamu begitu cepat, kamu benar-benar akan ditekan? Ling Qingxiu menggoda mulut elang dengan sedikit rasa mengejek. Setelah pengekangan dicabut, mulut elang tampak pahit. B. Bagaimana saya tahu bahwa biksu senior pamantian Jun akan mengkhianati guru? Tampaknya dia juga mengingini bodhisattva lumpur emas. Tanpa meneruskan, biksu ilahi awan surgawi mungkin telah dipindahkan ke tempat lain oleh orang ini. Gemuruh. Baru saja selesai berbicara di mulut elang, su yang berkembang lebih di luar, dan kekuatan pedang yang menakutkan secara frontal menghancurkan ritme pengepungan semua bikhu di sekitarnya, dan dengan kekuatan puncak pedang, itu dengan sempurna menekan teknik para bikhu yang tidak murni ini. Buddha lahir dari hati. Meskipun Anda adalah seorang siswa Buddha, Anda memiliki pemikiran yang rumit dan memberontak terhadap keputusan Buddha. Lagi pula, tidak ada cara untuk meningkatkan kultifasi Anda. Saya tidak akan membunuh Anda. Mari kita tinggalkan masing-masing. Tapi, Anda tidak bisa pergi. Su yang memandang biksu Tianjun yang berantakan yang dipukuli di tanah, dan berkata dengan dingin. Sekelompok biksu lain bersila untuk bermeditasi di tempat yang sama, mengabaikan sebab dan akibat pertempuran ini, hanya Tianjun yang masih berniat bertarung. Anak nakal. Tanpa diduga, Kizou telah keluar dari monster seperti kamu, di alam pemurnian Ki, kamu telah memahami puncak kendoh, yang benar-benar tidak bisa dimengerti. Su yang mendengus, berhenti bicara omong kosong, beritahu aku di mana biksu dewa awan surgawi. Jangan pikirkan tentang itu, saudaraku, dia memberontak terhadap niatku dan didorong ke dalam jurang sejak lama olehku. Pada saat ini, dia seharusnya telah digunakan sebagai makanan oleh iblis dan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan golden clay bodhisattva dalam hidupmu. Hahaha. Su yang mengerutkan bibirnya dengan simpatik dan menggelengkan kepalanya, apakah menurutmu bermain nakal itu berarti bagiku? Menurutku hatimu benar-benar gelap. Dalam hal ini, aku akan menggantikan biksu Tianyun dan menggantikannya di kuil Linghan. Bersihkan portal. Su yang berkata, aliran cahaya tiba-tiba melintas di depan Tianjun, telapak tangan menekan kepala yang lain, dan kekuatan yang menakutkan langsung menghancurkan akar spiritual di tubuh Tianjun, menyebabkan dia dilenyapkan sepenuhnya dan sepenuhnya dihapuskan. Orang. Kamu, emas di depannya, dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Sekarang, apakah kamu tidak ingin mengatakannya? Tianjun menghela nafas, saya diam-diam telah melemparkan senior saya ke lembah dalam 10 ribu sarang setan setengah bulan yang lalu. Sekarang bahkan jika Anda pergi, Anda hanya dapat melihat mayatnya. Apa yang kamu bicarakan? Tianjun, kamu penjahat keji, bahkan tidak membiarkan saudaramu pergi? Eaglemaut sangat marah jika Bailian Sui tidak menghentikannya, dia akan bergegas membunuh orang yang telah meninggalkan tuannya. HMPH, kamu dan dia memiliki persahabatan antara master dan magang, tapi aku berbeda. Sejak kecil, saudara lebih baik dariku dalam segala hal, yaitu, bahkan praktik buddhisme tertinggi di kuil linghan tidak ada di kepalaku, cahaya keemasan bodhisattva lumpur adalah satu-satunya cara bagiku untuk membuktikan diri. Aku bersumpah untuk mendapatkannya dan menemukan rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Sangat disayangkan bahwa saudara laki-laki itu selalu menjagaku, dia hanya menolak untuk memberiku kesempatan ini. Untungnya, para dewa itu cantik. Beberapa hari yang lalu, saudara itu tiba-tiba merasa bahwa umurnya tidak mencukupi, dan ingin mundur paksa untuk memperpanjang hidupnya, untuk menunggu orang yang mewarisi urat nadinya muncul. Dan inilah waktu terbaik bagiku untuk mencuri cahaya emas ni bodhisattva. Sangat disayangkan bahwa saudara laki-laki itu, bagaimanapun juga, menjagaku, menggunakan kotak palsu untuk membujuku ke ruang dalam, dan kemudian menghancurkan rencanaku di tempat. Saya menjadi sangat marah sehingga saya menyegel jiwa Buddha saudara saya dengan 10 ribu kata peribahasa dan melemparkannya ke dalam jurang sarang 10 ribu iblis. Setelah Tianjun menjelaskan semua yang telah dia lakukan, seluruh orang itu tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Su yang menghela nafas tak berdaya, saya tahu bahwa setiap orang di dunia hidup untuk keinginan, dan itu tak terelakkan bagi orang-orang di luar Anda. Jika ada akhirat, saya harap Anda bisa melepaskan obsesi Anda dan fokus pada Buddha, atau Anda mungkin memiliki prestasi yang luar biasa. Su yang tidak mahir dalam agama Buddha, tetapi dalam pandangannya, semua langit dan semua jalan memiliki kesamaan, yaitu pemahaman tentang sifat manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.